Polres Banjar memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek serta ratusan ribu butir obat-obatan terlarang dan tidak memiliki izin edar dengan cara dibakar. Miras diakini menjadi pemicu tindak kejahatan seperti pencabulan dan penganiayaan. Hal tersebut disampaikan ke Polres Banjar AKBPR Dianengsi. Inilah hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam setahun terakhir yang digelar Polres Banjar. Ribuan botol miras berbagai merek ini dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan stung. Selain ribuan botol miras, ratusan ribu butir obat-obatan terlarang dan tidak memiliki izin edar pun turut dimusnahkan dengan cara dibakar. Ke Polres Banjar AKBPR Dianengsi mengatakan miras memicu tindak kejahatan seperti pencurian, pencabulan, dan penganiayaan. Pasalnya, mengonsumsi miras dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Mirasnya 1.031 botol, kalau untuk obat-obatannya 118.930. Jadi miras itu sepaket dengan tindak kejahatan yang lain. Biasanya apa? Kaitan dengan percabulan, kaitan dengan pencurian. Jadi, karena miras itu punya efek rasa tertentu kepada orang yang mengkonsumsinya, sehingga itu berdampak. Ada yang punya rasa berani lebih, punya rasa percaya diri lebih, dan kemudian ya itulah yang sering terjadi, tindak-tindak yang lain, penganiayaan. Ke Polres Banjar menghimbau musyarakat akan menghindari konsumsi miras dan obat-obatan terlarang agar hidup lebih sehat. Dari Kota Banjar, Sukir Manadar TV melaporkan.